Halo teman-teman Sudho Sipil, kembali lagi di dalam channel Sudho Sipil, channel yang membahas terbahas lebih konstruksi dan ilmu projek lainnya. Oke teman-teman, saya mendapatkan suatu pertanyaan masuk di DM dan di TikTok tentang RAB yang menggunakan satuan LS atau singkatan dari LAMSAM atau bahasa Indonesia-nya diartikan kepada taksir. Jadi LS ini artinya adalah taksir teman-teman sekalian. Oke, berdasarkan pertanyaan, terbawasannya ada pekerjaan katanya tangga dengan bervolume satu dan bersatuan LS. Ini maknanya seperti apa? Bagaimana cara menghitungnya? Oke teman-teman, kita coba kupas. LS adalah suatu satuan yang dibenarkan di dalam RAB. LS artinya adalah suatu pekerjaan dengan taksir atau dengan pengertian taksir dan bervolume taksir. Artinya biasanya bervolume itu satu, baik itu satu paket, satu unit, dan satu lainnya namun lengkap terpasang. Oke, nah pada kasus ini kita melihat adanya tangga dengan satuan LS bervolume satu. Dan itu adalah perencana menghitungnya kepada satu lengkap terpasang tangga di situ. Sehingga dibuat volumenya satu dan bersatuan LS. Artinya, volumen LS satu itu sudah lengkap terpasang dengan seluruh komponen material dan juga ongkos pasang. Sehingga dibulatkan menjadi satu dan diberi satuan LS. Contoh misalnya, tangga besi yang melingkar itu. Nah, itu bisa dibuat volumen satu dan disatuankan menjadi lamsam. Contoh lagi, pemasangan tangga besi yang menempel. Karena ada tangga besi di tower-tower air itu, dia menempel. Itu bisa dibuat volumen satu dan disatuankan LS. Kemudian ada lagi, tangga portable yang bisa kita beli, tinggal pasang dan bongkar lagi. Itu juga bisa kita buat volumen satu dan kita kasih satuan LS. Nah, bagaimana dengan tangga beton? Dalam pekerjaan struktur beton bertulang, tangga beton tersebut menjadi struktur beton bertulang. Artinya, ada komponen yang bisa dihitung secara terperinci. Contoh, tangga beton bertulang. Ada betonnya, ada pembesiannya, ada backistingnya, ada karing betonnya lagi. Jadi, hal ini harus dipecahkan dan dihitung secara rinci. Lain halnya, dengan tangga yang kita sebutkan tadi, yaitu tangga besi, bersatuan dia. Bersatu, kemudian lengkap terpasang, bisa di LS-kan. Jadi, pertanyaannya, kenapa tangga besi tidak dirincikan? Artinya, itu barang yang tidak dicor di tempat atau barang yang tidak dirakit di tempat langsung. Kenapa? Tangga besi itu dirakit dulu di workshop atau di bengkel, kemudian dibawa ke situ dipasang. Artinya, bukan on-site. Boleh juga on-site, tetapi, hakikatnya, hal itu dipasang di tempat. Oke, makanya bisa di LS-kan. Beda dengan pekerjaan tangga beton yang kita sebutkan tadi. Artinya, bisa dirincikan. Dan di dalam SNI, juga ada struktur beton bertulang. Oke, nah, apa lagi yang bisa di LS-kan? Contoh, misalnya, pemasangan kusen almanium. Itu bisa di LS-kan. Misalnya, kusen almaniumnya berapa meter? Oke, kemudian lengkap terpasang dengan jendelanya, misalnya. Jadi, nama judulnya, pemasangan kusen almanium lengkap daun jendela terpasang. Satuannya adalah LS, volumenya terserah apa satu, dua, atau tiga. Jadi, LS itu sesuatu hal yang lazim, pengertiannya adalah taksir. Sesuatu yang tidak dirincikan, diakumulasi di dalam volume satu atau volume satuan. Misalnya, berapa unit? Sepuluh. Ya, volumenya sepuluh. Harganya, satuannya adalah LS. Karena lengkap terpasang. Oke, teman-teman. Ini pengertian daripada LS di RAB. Jadi, kalau ketemu nanti teman-teman dengan RAB, ada satuannya LS, biasa saja. Berarti itu sudah lengkap. Oke. Apabila ada pertanyaan yang lain, boleh teman-teman komen di bawah. Nanti akan kita coba bahas. Terima kasih.